Kajian Kiai Imad ini efeknya luar biasa. Bahkan menghilangkan simpul dirot atau roti malhafda di kemudian hari. Secara tidak langsung Pak Dr. Soleh itu kan mengakui kajian Kiai Imad telah membangkitkan orang-orang untuk belajar ilmu nasab. Dari situ baru direaktualisikan kan seperti itu. Ini dampak positif. Yang disampaikan oleh Kiai Imad ini itu teror budaya. Teror sosial. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada netizen yang rata-rata membuli saya luar biasa. Saya merasa bangga itu. Suatu saat saya ingin pada Sukasi TV mempertemukan kita di Kopi Darab. Siap, siap, siap. Nge-prank tingkat dewa katanya Pak Dr. Mas Yusuf ini memang pengen terbilih judul provokasi. Jadi gini, saya punya tiga catatan terkait tema malam ini. Pertama adalah fungsi secara teoritik, hipotesis atau tesis atau bahkan teori. Termasuk hipotesisnya Kiai Imad terkait kelan Mbak Alawi ini. Kemudian yang kedua, saya ingin bicara soal efek sosial. Dampak sosiologisnya itu ketika katakanlah label atau simbol atau gelar HBP ini tanggal. Otomatis situ satu-situ satu-situ lain itu juga berimplikasi kepada tanggalnya sejumlah ritual-ritual yang khas haba'in. Seperti misalnya apa itu simtudiror atau bahkan roti balhadda. Kenapa saya mengatakan begitu? Dua hal itu adalah dalam tanda kutip merek dagang mereka ketika menggelurakan solawat atau ketika melakukan ritual-ritual tertentu. Padahal bagi mereka yang terbiasa dengan dunia tarikat, simtudiror itu bagi saya itu adalah adaptasi dari maulid adhibai. Atau roti balhaddad itu dalam derajat tertentu karena dia datang belakangan setelah Hizib Nafsor dan Hizib Bahar. Saya juga menyebutnya itu adalah adaptasi dari karya dari Abu Hasan Assyadili yang hidup di abad 13. 1230-an, sementara Abdullah Al-Haddad itu hidup pada masa abad 17, 1650-an. Sama bahwa maulid adhibai itu lahir atau karya itu muncul pada abad 13 Masehi. Sementara simtudiror itu juga abad 17. Isinya enggak beda-beda jauh. Kalau apa namanya simbol atau gelar habib itu tanggal, itu pelan atau cepat atau lambat pasti diikuti dengan tanggalnya sejumlah ritual khas habaib. Simtudiror, kemudian roti balhaddad dan lain-lain semacamnya. Itulah dasarnya hipotesisnya Gie Imad. Kenapa? Karena memang hipotesis, tesis atau teori itu setidaknya punya tiga fungsi. Pertama adalah to predict, untuk memprediksi, untuk mencandra, untuk menerka, kira-kira setelah gonjang kancing habaib ini menjadi permanen, itu apa kira-kira yang akan terjadi? Dalam bacaan saya adalah itu. Menggunakan fungsi teori to predict, untuk memprediksi, saya memprediksi bahwa akan nyusut orang-orang yang melakukan atau mengamalkan roti al-haddad atau simtudiror. Kemudian fungsi teori yang kedua adalah to explain. Kajian Gie Imad ini mampu menjelaskan secara detail, mampu menghadirkan pemahaman kepada kita tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan perilaku habaib selama ini. Nah kemudian yang ketiga fungsi-fungsi hipotesis yang Gie Imad adalah to control, untuk mengontrol, untuk melokalisir, bahkan kalau perlu untuk mendepak ya, apa namanya, wilayah-wilayah yang selama ini menjadi patah mereka, menjadi direbut kembali dalam tanda-tanda oleh kalangan beribumi, oleh Ki Ubaidillah, oleh Ki Iki Iki dan semacamnya itu. Kan begitu. Nah saya juga mencatat bahwa mereka ini sebenarnya secara keilmuan, kuat itu menurut saya hanya di dua tempat ya. Pertama adalah di Darul Hadis Malang dan di Al-Khayrat Palu. Selebihnya adalah, ya saya tidak banyak berinteraksi dengan mereka yang kuat secara keilmuan. Saya setuju dengan Ki Iki sebelumnya. Oke, itu dari sisi teori. Kemudian saya sebenarnya ingin tahu, karena kajian Ki Iki Imad ini efeknya luar biasa, bahkan menghilangkan simpul dirot atau roti mal hada di kemudian hari. Nah, makanya kan dalam proposal riset itu biasanya penutupnya itu isinya tiga, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Sebenarnya saya ingin tahu kalau Ki Iki Imad itu menyampaikan rekomendasinya apa sebenarnya ini. Kalau itu ada, itu menjadi lebih menarik untuk dikaji bahwa apakah yang saya sampaikan ini in line, linier dengan yang dikehendaki oleh Ki Iki Imad. Baik rekomendasi maupun sarannya. Yang sampai kepada kita, saran dan rekomendasinya Ki Iki Imad itu adalah PBNU atau negara membatalkan itu. Tapi itu kan menurut saya, oke lah, itu kol tingginya. Kalau kol sedang atau kol rendahnya ya itu tadi. Nah, kemudian di samping itu, paparan Ki Iki Imad perdebatan dengan Ki Fahrur, dengan Buya Bahja, Al-Bahja, Buya siapa itu? Nah, itu menarik bagi saya. Kenapa? Itu kemudian menginformasikan kepada kita bahwa sejatinya ilmu nasab itu nyaris punah. Dari mana itu terjadi? Pertama adalah dari sisi kegunaan ilmu nasab. Dari sisi epistemologi, ilmu nasab itu nyaris kehilangan ontologinya, kehilangan fungsinya. Useless. Kenapa saya sebut useless? Karena dalam penelitian itu, data atau metode terbaik itu yang akan dipakai. Nah, kajian tech ini untuk itu adalah umumnya biasanya adalah digunakan untuk kajian pemikiran, kajian sastra, dan semacamnya itu. Kalau kemudian ditarik, digunakan untuk menggunakan, mengetahui asal-usul seseorang, itu menjadi useless, menjadi dikesampingkan. Nah, itu-itu ya. Kecuali untuk tidak menyiasati agar tidak useless, ilmu nasab ini harus bermetamorfosis. Sama kayak ilmu alfalak, ilmu perbintangan, itu bermetamorfosis dengan, kalau sekarang ini adalah badan klimatologi, meteorologi, dan geofisika. Kalau tidak bermetamorfosis begitu, bisa punah beneran ini. Kalau bermetamorfosis, jadi apa ilmu nasab ini? Ya, kalau kita ke UPI atau ke kampus-kampus umum, jadinya adalah jurusan mikrobiologi atau biomilukuler. DNA itu kan bicara soal sel, bicara soal nukleus, bicara soal molekuler. Nah, tiga esensi itu, itu sebenarnya wilayahnya ilmu nasab yang dikembangkan menjadi keilmuan modern, biomolekuler. Sama kayak falakiyahnya Abu Mahsyar al-Falaki itu, itu menjadi meaningful, bukan useless, ketika berinteraksi dengan BMKG. Sebenarnya kan keilman-keilman begini ini harus berdialektikan dengan kekinian. Tidak bisa kemudian keilman itu dalam bahasa, apa itu, kalau dalam bahasa menjadi sekedar kelangenan. Kelangenan itu ya, kalau kita rindu dengan keilman itu, ya baca itu. Nah, ini fungsinya bisa lebih, tapi dengan cara dikembangkan dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, kenapa saya menyebut ilmu nasab ini nyaris punah, kalau tadi adalah dari sisi epistemologi dia kehilangan ontologinya. Yang kedua adalah, kalau ilmu nasab seperti yang kita dengar dari presentasi Kiai Imad dan banyak Kiai yang lain, itu dijadikan untuk instrumen penelitian, untuk meneliti orisinalitas seseorang, itu perlu kerja luar ekstra. Kenapa? Karena kerjanya itu double. Kerja pertama adalah verifikasi apakah catatan nasab itu orisinil atau tidak. Jangan-jangan kita mau mencari orisinilitas keturunan seseorang, instrumen yang digunakan tidak orisinil. Ini kan sama kayak kita berwudu pakai air yang mustahamal, bukan yang tohir-mutohhir. Nah, jadi makanya kemudian alat bantunya kalau masih berupa manuskrip, ada filologi. Kepanjangan ini, ada filologi, ada ilmu nasab yang harus diverifikasi, misal sajarat dan parokah itu apakah asli atau tidak, atau bagaimana dengan kitab-kitab yang lain. Nah, kalau instrumen-instrumen yang seperti ini biasanya dalam dunia penelitian ditinggalkan, karena memilih yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, kenapa saya menyebut ilmu nasab itu nyaris punah, yang pertama secara epistemologi, yang kedua secara instrumen untuk orisinalitas, kemudian yang ketiga, dia ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri itu baik untuk verifikasi keasliannya, mampu digunakan untuk ketika ketemu asli bahwa ini oke, ini catatan nasab yang asli. Kemudian ketika digunakan untuk obyek yang diteliti, katakanlah Baalwe ini, ini juga tidak cukup madai. Jadi, karena tiga hal itu, saya melihat bahwa kalau ilmu nasab mau dikembangkan, dia harus bermetamorfosis sama kayak ilmu falak. Itulah yang kemudian ilmu nasab itu sejatinya, perlu kebesaran hati para kiai yang mengasih ilmu-ilmu itu untuk melakukan reaktualisasi terhadap ilmuwan, sehingga bisa bermanfaat, bisa berdialektikan dengan konteks, dan bisa lebih bermanfaat lagi. Meaningful, bukan meaningless. Oke, baik. Secara tidak langsung Pak Dr. Soleh itu kan mengakui akajian keima telah membangkitkan orang-orang untuk belajar ilmu nasab. Dari situ baru direaktualisikan, kan seperti itu. Ini dampak positifnya kan, lahirlah Tukumuda Pori, lahirlah Aziz, Agus Rumel, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya yang lebih miris adalah, dan saya yakin ini di luar yang dipikirkan G.I. Maduddin, adalah ketika, katakanlah sejumlah G.I.G. yang tidak mengikuti, tidak berbaik out ke salah satu tarekat yang ada, yang selama ini membaca Siam Dudiror, yang selama ini membaca Rotib Haddad, kemudian tiba-tiba rame-rame meninggalkan Rotib Haddad, kemudian berbaik out tarekat. ini juga tinggal menunggu waktu sebenarnya. Nah, kemudian efek yang terakhir, itu bisa saja bahwa prio sepi, kalibata habib kunjung sepi, kemudian yang lain-lain juga sepi. Karena ini yang disampaikan oleh G.I. Maduddin, itu teror Buddha, ya. Teror sosiologi. Bahasanya Dr. Soleh luar biasa. Ini begini, bahasanya luar biasa ini. Jadi, kalau seperti ini, pinjain-pinjainnya G.I. Baddila tadi, tidak ada yang bisa memendung mainstream. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih, Pak Yusuf.